Halo sobat semuanya berjumpa lagi dengan saya disini dan kali ini setelah satu bulan lamanya saya absen dari mengupload video karena sebenarnya ada berbagai macam alasan ya alasan yang untuk youtuber pemula seperti saya ya menurut sobat perlu gak saya membuat video tentang berbagai alasan atau kendala yang dihadapi youtuber pemula seperti saya kalau perlu silahkan sobat komen kalau enggak ya kita lanjutkan ke unboxing kali ini inilah dia Harman Kardon by Harman Onyx Studio 4 ini adalah portable bluetooth speaker seperti JBL Extreme yang pernah saya review kemarin kenapa beli lagi? ternyata saya ini ketagihan karena apa ya entah saya akhir-akhir ini sedang sangat suka bluetooth speaker ya terutama yang buatan Harman Kardon dan kawan-kawan terutama si Harman dan si JBL Extreme kemarin itu ya langsung aja kita buka oh ya sebagai informasi saya mendapatkannya seharga 2,7 di salah satu e-commerce ya yang slogannya pasti ori ya sobat tau sendirilah apa itu tapi ini kok segelnya udah itu ya udah udah dilepasin di sana ya ini enggak ada segelnya ini kan harusnya ada semacam segel gitu ya oke kita coba aja semoga ini beneran ori kalau KW ya ya saya kembalikan ya kita lanjutkan dan semoga barangnya ori kalau tidak akan saya kumplin dan saya kembalikan oh ya pertamanya kenapa saya beli ini karena sesuai alasan tadi saya sangat suka dan impresif dengan JBL Extreme makanya saya beli lagi yang ini yang Harman Cardone oke ini ada untuk untuk charge sepertinya ya ya ini untuk charge ini jadi ada 2 bagian ini colok ke stop kontaknya ini nanti colok ke sini ya nah ini colok ke sini terus ini biasanya dicolok ke unitnya nanti oke kita taruh dulu kok ada 2 ya hmm bentar bentar oh ya ini ada colokan ini sangat umum di Indonesia kalau yang ini bentar ya kalau yang ini colokannya gini kayaknya untuk war negeri ya biasanya ya karena yang sangat umum yang seperti ini terus ya colokannya banyak banget ini ada yang mode kayak gini gak ngerti ini buat negara mana ya apa di Eropa atau Amerika atau mana bentuknya jadi ya seperti ini oke ya dan colokannya ada berapa macam ya ini anggap saja adapternya ya jadi ini universalnya terus kita dapat 4 macam colokan banyak sekali tapi ya paling kepakai yang ini aja ya yang sangat umum di Indonesia lanjut dan inilah dia unitnya yang sangat saya tunggu-tunggu oh iya ekspektasi saya sih sebenarnya unitnya gak segede ini ya tapi begitu datang saya kaget ternyata unitnya wow ya dan sobat lihat sendiri Harman Kardon wow besar banget serius nih wede banget nih oke simpen dulu aja nanti kita lihat perbandingannya terus ini ada Harman Kardon by Harman Onyx Studio 4 ini seperti manual ya manual dan kartu garansi biasanya oke sudah kosong tidak ada lagi mari kita pereskan dua ininya dan kita akan lihat seberapa besar si Harman Kardon Onyx Studio 4 ini dan ternyata benar-benar besar melebihi apa yang saya pikirkan dengan harganya yang Rp2.700.000 lihat sobat tebal sekali saya kira pipih dan lamping ya tapi ternyata wow lihat ini besar banget serius sayang ya saya gak bawa yang jeba ekstrim lagi oke sobat karena ini unboxing maka kita bahas sedikit saja ya pertama ini kalau dari depan ini sob ini gak terlalu gimana ya gak terlalu gede tapi butuh kita gini kan loh ini terlihat gimana ya gedut banget itu ya dari samping tapi kalau di depan enggak bagus sih saya suka coba ininya dihilangkan ya ini kakinya ini dihilangkan pasti nanti akan mirip piring terbang UFO gitu ya bentuknya wow saya suka bahannya belakangnya ini karet belakang karet jadi belakangnya ini dari bagian ini ini semuanya bagian dari apa karet ya sebentar depan ini terbuat dari semacam fabric gitu ya dan ini kalau di jbl ekstrim nanya basah aja terutup cuma ini disini kelihatan udah satu gak ngerti dalamnya ya terus kita lihat disini ada service ini untuk upgrade software-nya ini untuk out dan ini untuk power atau colokannya dan ini ada semacam pegangan ya bagus jadi kita bisa megangnya dengan handle yang pas oh sorry kepencet oh iya sekalian ini powernya ini bisa untuk telepon ini volume up ini volume down kelihatan ya ini untuk apa ya lupa saya jadi setelah saya buku buku manualnya ya wajib dibaca ya agar kita sedikit banyak lebih paham tentang apa yang kita punya jadi ini semacam pemboyang ini ya di JBL Extreme juga ada jadi itu dituliskan disini Herman Cardone Connect Plus jadi kalau di buku manual ini bisa sampai 4 4 buah speaker bisa terhubung dengan 1 buah device ya artinya kita bisa mengutar 1 lagi dikeluarkan melalui 4 speaker Herman Cardone Onix 4 ini dan apakah compatible compatible dengan JBL kita belum tahu nanti kita akan cobanya ya segitu dulu sobat enggak ada yang perlu ditambahkan lagi ya mungkin sebagai tambahan ini speaker speaker kok speaker apa ya ya dapat 8 jam 8 jam playtime ya sementara itu dulu karena ini karena ini unboxing dan untuk suaranya ya coba oke gimana sobat impresi pertama saya dari Herman Cardone Onix Studio 4 ini suaranya lebih ngebass ya dari JBL Extreme Benar-benar bassnya itu kerasa banget JBL Extreme ke bass ini lebih ngebass lagi walaupun bass radiatornya cuma satu resepnya apa entah nanti kita akan bahas pada saat akan merevue-nya jadi kecilin dulu ya sop ya kecilin dulu suaranya jadi nanti akan saya review kalau sobat ingin tanya sesuatu silahkan komen di bawah dan jangan lupa like subscribe untuk kamu yang belum dan terima kasih telah menyaksikan video saya yang setelah satu bulan cuti sebenarnya gak cuti ya entahlah mood saya lagi buruk saat itu oke sobat terima kasih dan sampai jumpa